Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Himpunan Mahasiswa Islam atau yang disikat dengan HMI adalah Organisasi Kemahasiswaan Eksternal Kampus HMI adalah organisasi mahasiswa yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947 atas prakarsa Lafran Pane beserta 14 orang mahasiswa sekolah tinggi Islam sekarang adalah Universitas Islam Indonesia sebelum lahirnya Himpunan Mahasiswa Islam terlebih dulu berdiri organisasi kemahasiswaan bernama Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta pada tahun 1946 yang beranggotakan mahasiswa dari tiga perguruan tinggi dari Yogyakarta yaitu Sekolah Tinggi Teknik, Sekolah Tinggi Islam dan Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada yang pada waktu itu hanya memiliki fakultas hukum dan fakultas sastra oleh karena Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta dirasa tidak memperhatikan kepentingan para mahasiswa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam tidak tersalurnya aspirasi keagamaan merupakan alasan kuat bagi para mahasiswa Islam untuk mendirikan organisasi kemahasiswaan yang berdiri dan terpisah dari Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta Pada tahun 1946 suasana politik di Indonesia khususnya di ibu kota Yogyakarta mengalami polarisasi antara pihak pemerintah yang dipelopori oleh Partai Sosialis pimpinan Syahrir Amir Saifuddin dan pihak oposisi yang dipelopori oleh Masyumi Polarisasi ini membawa mahasiswa yang juga sebagian besar dari mereka adalah pengurus Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta berorientasikan kepada Partai Sosialis melalui mereka lah Partai Sosialis mencoba mendominasi Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta namun mahasiswa yang masih memiliki idealisme tidak membiarkan usaha Partai Sosialis hendak mendominir Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta dengan suasana yang sangat kritis dikarenakan Belanda semakin memperkuat diri dengan terus-menerus mendatangkan bala bantuan dengan persenjataan modern disertai dengan peristiwa agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947 dengan situasi yang demikian para mahasiswa yang berideologi murni tetap bersatu menghadapi Belanda mencegah setidak-tidaknya mengurangi efek-efek dari polarisasi politik yang sangat melemahkan potensi Indonesia menghadapi Belanda karena mereka menolah keras akan sikap dominasi Partai Sosialis terhadap mahasiswa yang dinilai akan mengakibatkan dunia mahasiswa terlibat dalam polarisasi politik berbagai hal yang mendorong beberapa orang mahasiswa untuk mendirikan organisasi baru meskipun sebenarnya jauh sebelum adanya keinginan untuk mendirikan organisasi baru sudah ada cita-cita akan itu tetapi selalu ditunda dan dianggap sebelum tepat namun melihat dari berbagai kondisi yang ada dirasakan cita-cita yang sudah lama diharapkan itu perlu diwujudkan karena bila membiarkan perserikatan mahasiswa Yogyakarta lebih lama didominasi oleh Partai Sosialis adalah hal yang tidak tepat penolakan sikap dominasi Partai Sosialis terhadap perserikatan mahasiswa Yogyakarta tidak hanya datang dari kalangan mahasiswa Islam melainkan juga mahasiswa Kristen, mahasiswa Katolik serta berbagai mahasiswa yang menjunjung tinggi ideologi keagamaan HMI diprakarsai oleh Lafran Pane seorang mahasiswa tingkat 1 semester awal Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Islam atau sekarang sebagai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ia mengadakan pembicaraan dengan teman-temannya mengenai gagasan membentuk organisasi mahasiswa bernapaskan Islam dan setelah mendapatkan cukup dukungan pada bulan November 1946 ia mengundang para mahasiswa Islam yang berada di Yogyakarta baik di Sekolah Tinggi Islam, Balai Pergeruan Tinggi Gajah Mada dan Sekolah Teknik Tinggi untuk menghadiri rapat guna membicarakan maksud tersebut rapat-rapat ini dihadiri kurang lebih 30 orang mahasiswa yang diantaranya adalah Anggota Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia rapat-rapat yang digelar tidak menghasilkan kesepakatan namun Lafran Pane mengambil jalan keluar dengan mengadakan rapat tanpa undangan yaitu dengan mengadakan pertemuan mendadak yang mempergunakan jam kuliah tafsir oleh Hussein Yahya pada tanggal 5 Februari 1947 bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah di salah satu ruang kuliah sekolah tinggi Islam di Jalan Setio di Ningrat 30 sekarang Jalan Senopati Yogyakarta masuklah Lafran Pane yang langsung berdiri di depan kelas dan memimpin rapat yang mengatakan hari ini adalah rapat pembentukan organisasi mahasiswa Islam karena semua persiapan yang diperlukan sudah beres kemudian ia meminta agar Hussein Yahya memberikan sambutan tetapi dia menolak karena kurang memahami apa yang disampaikan sehubungan dengan tujuan rapat tersebut pernyataan yang dilontarkan oleh Lafran Pane dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut rapat ini merupakan rapat pembentukan organisasi mahasiswa Islam yang anggaran dasarnya telah dipersiapkan rapat ini bukan lagi mempersoalan perlu atau tidaknya ataupun setuju atau menolak untuk mendirikan organisasi mahasiswa Islam diantara rakan-rakan boleh menyatakan setuju dan boleh tidak meski demikian apapun bentuk penolakan tersebut tidak menggentarkan untuk tetap berdirinya organisasi mahasiswa Islam ketika itu dikarenakan persiapan sudah matang setelah dicerca berbagai pertanyaan dan penjelasan rapat pada hari itu dapat berjalan dengan lancar dan semua peserta rapat menyatakan sepakat dan berketetapan hati untuk mengambil keputusan hari Rabu 15 Rabiul Awal 1366 Hijriyah tanggal 5 Februari 1947 menetapkan berdirinya organisasi himpunan mahasiswa Islam yang disingkat HMI yang bertujuan mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi kerajaan rakyat Indonesia menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam mengesahkan anggaran dasar himpunan mahasiswa Islam adapun anggaran rumah tangga akan dibuat kemudian membentuk pengurus himpunan mahasiswa Islam Indonesia membentuk pengurus himpunan mahasiswa Islam adapun peserta rapat yang berhadir adalah Selain itu, keputusan rapat tersebut memutuskan kepengurusan himpunan mahasiswa Islam sebagai berikut ketua dipimpin oleh Lafran Pane dan wakil Asmin Nasution beserta pengurus lainnya demikianlah sejarah singkat HMI semoga bermanfaat kurang lebih mohon maaf Wallahul Muafiq ila aku wa mitari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton